Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Rayhan Alif Radian NIM 061-8111-33241 Dari kelas D Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ternak besar yaitu sapi Pemeriksaan fisik pada ternak dilakukan untuk mengetahui kondisi atau status kesehatan ternak Adapun kegiatan pemeriksaan fisik yang saya melakukan adalah sebagai berikut Yang pertama yaitu inspeksi Mengamati kondisi fisik sapi dari kranial ke kaudel Yang perlu diperhatikan antara lain kondisi kulit dan rambut, mukosa mata, mukosa mulut, dan penentuan body scoring condition Untuk kondisi kulit bisa berupa halus atau kasar, ada luka atau lesi, atau deskripsi lain sesuai dengan hasil pemeriksaan Untuk rambut dideskripsikan dengan hasil pemeriksaan rambut seperti kondisi rambut yang rontok, kering, kasar, atau sebaliknya halus dan bersih Sesuai hasil pemeriksaan terhadap kondisi rambut pasien Untuk mukosa mata dan mulut perlu diamati variasi warnanya apakah pucat, normal, merah, atau kebiruan Kondisi mukosa mata dan mulut yang normal adalah berwarna merah muda Pada mukosa mulut dipraktikan juga apakah ada lesi, luka, atau terdapat abnormalitas lainnya BCS pada sapi yang dipraktikkan ini adalah tiga karena fosa paralumbalnya masih terlihat Lalu berikutnya ada palpasi Pemeriksaan limfoglandula dilakukan dengan melakukan perabaan pada lokasi tempat limfoglandula berada Pemeriksaan dilakukan untuk melihat ukuran dalam hal ini jika terjadi pembekakan maka ukurannya akan membesar Diamati juga terhadap suhunya dan adanya rasa kesakitan atau tidak bila limfoglandula tersebut diraba Lalu ada auskultasi Auskultasi dilakukan dengan menggunakan stetoskop Ketika melakukan auskultasi jantung yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan denyut jantung, suara irama jantung, dan suara-suara abnormal jantung Frekuensi normal jantung sapi adalah 40 hingga 80 detakan per menit Lalu juga kita harus memperhatikan tentang respirasi Jumlah respirasi sapi diketahui dengan cara menghitung proses inspirasi dan ekspirasi dalam satu-satuan waktu Jumlah respirasi normal sapi adalah 10 hingga 30 respirasi per menit Lalu selanjutnya adalah penghitungan pulsus Pemeriksaan pulsus dapat dilakukan pada arteri mediana atau arteri muralis Pulsus normal sapi yaitu 55 hingga 80 dengit per menit Lalu yang terakhir adalah temperatur Dilakukan pengukuran temperatur dengan memasukkan termometer ke dalam anus Atau dapat dilakukan dengan cara memegang telinga sapi Suhu normal sapi sekitar 37,8 hingga 39,2 derajat celcius Sekian pemeriksaan fisik yang saya lakukan Kurang lebih ya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!